Terima kasih. 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 makan karton pengirang karton dalam fungsi sosialnya orang kemirang kan begitu memandang buyo cili yaitu macan makanya kemudian ketika barong kemiren itu kan puncak ceritanya kan ada macan-macana ya Hai ketenangan itu yang yang mereka dapat yang dia dapat jadi kembali lagi kepada Prabu Tawang Alun Prabu Tawang Alun yang dinikah adalah macan putih jadi Prabu Tawang Alun itu ketika kalau kita gali konteksnya itu tadi berarti dia tuh sangat-sangat dimuliakan oleh Tuhan karena dia naik hari-hari mau putih ketika akhir masa pemerintahnya Prabu Tawang Alun itu Prabu Tawang Bangal Alun mengirim surat ke Batavia untuk jalan kerjasama itu nah kemudian dari Batavia ke sini saya membayangkannya kemudian berhenti di kesini kepedalaman mungkin naik perahu kecil gitu lewat sungai tambong barangkali nah ketika disitu utusan ini tadi menyaksikan di istana macan putih lagi berkabung nah kematiannya Prabu Tawang Alun itu diceritakan berkabungnya di kerajaan tawang kerajaan macan putih sedemikian lama sehingga utusan dari batavia ini tadi harus mendirikan tenda di luar istana untuk bisa masuk karena lama tidak di tidak hentiladeni sama orang istana karena sibuk berkabung makanya kembali lagi ke batavia nah dia mendatang perkabungan itu sedemikian lama dan sibuk sehingga kami tidak bisa masuk dalam istana untuk melanjutkan negosiasi hubungan diplomatis ketika akhir masa pemerintahnya Prabu Tawang Alun itu kan menjalin mau menjalin kerjasama dengan Belanda karena ancaman dari pasuruan ya kemudian surapati ya kemudian Prabu Tawang Alun mengirim surat ke batavia untuk jalin kerjasama nah itu nah kemudian dari batavia kesini saya membayangkannya mungkin kan pakai dari kendaraan kapan kemudian berhenti di kesini kepedalaman mungkin naik perahu kecil itu lewat sungai seperti tambong barangkali Yoko ya nah ketika disitu utusan ini tadi menyaksikan di istana macan putih lagi berkabung nah kematiannya Prabu Tawang Alun itu diceritakan berkabungnya di kerajaan tawang kerajaan macan putih sedemikian lama sehingga utusan dari batavia ini tadi harus mendirikan tenda di luar istana untuk bisa masuk karena lama tidak di tidak hintiladeni sama orang istana karena sibuk berkabung makanya kembali lagi ke batavia nah dia mengatakan perkabungan itu sedemikian lama dan sibuk sehingga kami tidak bisa masuk dalam istana untuk melanjutkan negosiasi hubungan diplomatis ketika akhir masa pemerintahnya Prabu Tawang Alun itu kan menjalin mau menjalin kerjasama dengan Belanda karena ancaman dari Pasuruan ya kemudian surapati dia kemudian Prabu Tawang Alun mengirim surat ke batavia untuk jalin kerjasama itu nah kemudian dari batavia ke sini saya membayangkannya mungkin pada perahu kecil gitu lewat sungai tambong barangkali gitu ya Nah ketika disitu utusan ini tadi menyaksikan di istana macan putih lagi berkabung tidak ada yang dikabungan berkabungan 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 Terima kasih. Seorang pemuda di Ngawi nekat bunuh diri dengan terjun ke sungai Bengawan Solo. Solo, keluarga korban langsung histeris melihat aksi bunuh diri korban. Seorang pria tewas selesai bunuh diri di Indekosnya pada Selasa 3 September 2019 sekitar pukul setengah 6. Sore, diketahui korban adalah mahasiswa S2 di Institut Teknologi Bandung bernama Mukhtar Amin. Kasus tersebut terbongkar saat teman korban curiga. Dengan palitan bang biru yang terlihat di Kusen Pintu Korban. Pengirsa soal yang dicantik ditemukan tewas di dalam kamarnya malam tadi di kawasan Cengkare, Jakarta Barat. Dugan sementara korban nekat bunuh diri lantaran putus cinta. Hasil pemeriksaan saksi-saksi, dugan sementara korban bunuh diri karena sakit hati. Di TKP juga kita temukan semutas tambang atau tambang ya. Alap untuk melakukan bunuh diri tersebut. Jadi dugan sementara hasil pemeriksaan saksi-saksi adalah karena sakit hati. Hanya gara-gara bertengkar dengan kekasihnya, seorang pelajar nekat mengakhiri hidupnya. Dengan cara terjun ke dalam sungai, ibu korban yang tidak terima anaknya tewas berencana menuntut pacar korban. Pemirsa kasus Lia Yulfira, seorang gadis yang dua hari menjelang pernikahannya ditemukan tewas tergantung di kontrakannya di Nagendraya Aceh, masih menyisakan tanda tanya. Pihak keluarga Lia keberatan anaknya disebut bunuh diri lantaran banyak kejanggalan dalam kematian korban, diantaranya surat wasiat yang ditulis oleh Lia. Di media sosial, lantaran sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan Lia sebelum akhir hidupnya dinilai janggal oleh keluarga. Selain itu, keluarga menemukan sejumlah luka lepam di tubuhnya, namun polisi menyatakan Lia meninggal murni, bunuh diri sesuai hasil visu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tawang Alun Lekar Kirker's Writing Blah 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 Translation Menurut babat belambangan jenazah Tawang Alun itu ditempatkan di Blah 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 Menurut Valentin, jenazahnya itu dibakar pada tanggal 13 Oktober tahun 1961, jadi 25 hari setelan wafatnya. selamat menikmati Terima kasih Judul besok Sati Sweet Kamu memberi masukan yang asik Sebenarnya ini karya Udah chapter kesekian ya Awalnya Abi duluan sih yang tertarik Dengan isu bunuh diri hari ini Terus kemudian setelah Kesekian chapter Yang Abi pentaskan di beberapa Platform gitu kemudian Abi ngajak aku buat kolaborasi Dan Aku kemudian menawarkan Bunuh diri lain konsep Bunuh diri lain kebetulan aku kan dari Banyuangi Aku teringat dulu Di Belambangan itu Kerajaan Belambangan Tepatnya saat dipimpin oleh Raja Tawang Alun Saat Tawang Alun meninggal Istrinya itu ikut bunuh diri Atau disebut dengan sati Bunuh dirinya itu Tidak seperti konsep bunuh diri hari ini Yang mana Kebanyakan orang Aku tidak bermaksud untuk ngejudge ya Tapi Ini yang kami pandang gitu Banyak orang bunuh diri Karena putus cinta Putus asa Ngerasa udah Sepertinya Hidupnya udah kosong Dan lain-lain Kemudian istri-istri Tawang Alun Sejumlah 270 istri Dari 400 istrinya Bunuh diri Dengan Dengan tujuan Dia ikut mangkat Atau Mengikuti kebergian suaminya Dengan rasa cinta Dan juga hormatnya Konsep bunuh diri itu Disebut dengan Sati Atau juga banyak dikenal Dengan mesatil Atau pati obong Atau Belapati Mungkin Nabi bisa nombakin Dari aku Jangan bunuh diri Kalau belum Sesublim Sati Aku pikir itu sih Boleh sekali lagi Luar biasa sekali Maknanya Untuk Kak Abi Dan Kak Dayu Selamat menikmati 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 Terima kasih.